Pada tanggal 20 April 2022, dunia mencatat sejarah baru dalam perlombaan senjata strategis ketika Rusia berhasil melakukan uji coba pertama rudal antarbenua RS-28 Sarmat. Rudal ini, yang sering disebut satan dua oleh NATO, dirancang untuk menggantikan rudal R-36M Voivoda yang telah beroperasi sejak era Perang Dingin. Dengan kemampuan penghancuran masif dan teknologi mutakhir, Sarmat menjadi simbol kekuatan militer Rusia di tenah ketegangan geopolitik global. Pengembangan Sarmat dimulai pada awal tahun 2009 ketika Rusia mengumumkan rencana modernisasi arsenal nuklirnya. Kala itu muncul kekhawatiran bahwa rudal R-36M yang telah berusia lebih dari 30 tahun mulai ketinggalan zaman. Setelah bertahun-tahun penelitian dan pemujian awal, rudal Sarmat secara resmi diumumkan pada tahun 2016 oleh Presiden Vladimir Putin sebagai bagian dari strategi pertahanan Rusia. Pada tahap awal, Sarmat dikembangkan oleh Makayev Frokated Design Bureau di Kota Mies, Ural Selatan. Dengan anggaran besar, program ini berhasil melewati sejumlah rintangan teknis hingga mencapai uji coba pada tahun 2022 di Plasetskosmodrome, sekitar 800 km dari Moskow. Sarmat dirancang untuk membawa muatan hingga 10 ton yang cukup untuk membawa 10 hingga 15 hulu ledak nuklir atau sejumlah umpan untuk menghindari sistem pertahanan udara. Dengan jangkauan lebih dari 18.000 km, rudal ini mampu menyerang hampir setiap titik di dunia. Rudal ini juga menggunakan teknologi Multiple Independently Targetable Entry Vehicle atau MIRV yang memungkinkan setiap hulu ledak mencapai targetnya secara independen. Lebih lanjut, kemampuan hipersoniknya membuat Sarmat hampir mustahil untuk dicegat oleh sistem pertahanan rudal modern. Uji coba pertama rudal Sarmat berlangsung pada pagi hari tanggal 20 April 2022 di Plasetskosmodrome. Rudal ini berhasil mencapai target yang terletak di wilayah Kanchatka, sekitar 6.000 km dari lokasi peluncuran. Pemerintah Rusia mengklaim uji coba ini sepenuhnya sukses menunjukkan bahwa rudal mampu beroperasi sesuai dengan spesifikasi. Setelah uji coba tersebut pada Desember 2022, Sarmat mulai dikerahkan secara bertahap ke unit-unit strategis Rusia. Penempatan awal dilakukan di pangkalan rudal bawah tanah di Siberia yang dianggap sebagai lokasi strategis untuk meluncurkan serangan balasan jika terjadi konflik global. Rudal Sarmat bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga representasi dari ambisi geopolitik Rusia di abad ke-21. Dengan daya hancur yang luar biasa, kemampuan jangkauan global, dan teknologi canggih, rudal ini memberikan keunggulan strategis yang signifikan bagi Rusia. Namun, pengembangan senjata seperti Sarmat juga menimbulkan pertanyaan mendalam tentang stabilitas global. Apakah dunia menuju era perlombaan senjata baru? Ataukah kehadiran rudal ini justru akan memaksa terciptanya keseimbangan strategis yang lebih kuat? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti, rudal Sarmat telah membuka babak baru dalam sejarah persenjataan dunia. Sarmat Terima kasih telah menonton!